Setelah melakukan tindakan endoskopi, saya merasakan sangat banyak sekali perubahannya karena rasa sakit yang saya rasakan selama ini langsung hilang begitu saja. Nama saya Nersita Nenggolan, istri dari Pak Relus yang akan diobservasi hari ini. Awalnya dulu pernah jatuh, waktu itu kita bawa langsung ke bagian tukang urut. Tapi berselang beberapa tahun kemudian, dua tahun kemudian dia merasakan bahwa punggungnya itu atau tulang ekornya sakit. Kita berusaha membawa ke beberapa dokter, ke rumah sakit. Kalau menurut dari hasilnya itu, belum ber-4 dan 5. Kami itu sudah bawa ke beberapa klinik pengobatan, baik tradisional, bahkan alis syarab. Jadi memang sekarang ini jalan satu-satunya karena kakinya itu sudah mulai sakit parah. Nah, hitung-hitung kalau obat itu sudah luar biasa ya. Sampai di situ saja dulu kesembuhannya. Habis itu beberapa hari kemudian sakitnya tidak karu-karuan. Ya, mudah-mudahan di klinik ini, suami saya bisa sembuh. Dan itu harapan saya, dia bisa pulih total. Dan ya memang sih harapan itu ya, keputusan hanya di tangan Tuhan ya, yang nyembuhin. Tapi kita sudah berusaha. Ya, mudah-mudahanlah tangan-tangan dokter dan klinik ini bisa suami saya sembuh. Sakit gak, Kak? Yang mana? Tinggalnya. Enggak sakit ya? Enak begini, Pak Sujus? Enggak. Setelah melakukan tindakan endoskopi, yang saya rasakan itu, puji Tuhan, sangat sungguh luar biasa perubahannya. Dimana yang tadinya sebelum pelaksanaan tindakan endoskopi, sungguh sangat sakit rasanya. Itu yang saya rasakan. Dan setelah dilakukan tindakan endoskopi, rasa sakit itu kayaknya langsung hilang. Begitu selesai di endoskopi. Dan saya sangat bersyukur atas semua ini. Dan terima kasih disampaikan kepada para tim dokter yang sudah menangani saya pada saat melakukan endoskopi. Yang pasti sungguh luar biasa hasil yang saya dapatkan karena saya sendiri yang merasakannya. Nah sekali lagi saya tegaskan, setelah melakukan tindakan endoskopi, saya merasakan sangat banyak sekali perubahannya karena rasa sakit yang saya rasakan selama ini langsung hilang begitu saja. Terima kasih.